Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran prakarya bab 3 pertemuan yang ketiga Kali ini akan kita bahas materi penyajian dan pengemasan Pengolahan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan Sekaligus akan kami berikan panduan bagaimana untuk praktek pada materi ini Silahkan disimak videonya Kompetensi dasar masih 3.3 Dan 4.3 Tujuan pembelajaran Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan tahapan pengolahan makanan dan minuman kesehatan Dari sayuran secara mandiri Tujuan kedua menjelaskan langkah pengolahan makanan dan minuman kesehatan dari sayuran Secara percaya diri Yang ketiga menganalisis Bahan, alat, teknik, langkah yang digunakan Menyiapkan dalam mengolah makanan dan minuman kesehatan dari sayuran secara rasa ingin tahu Yang keempat menyiapkan bahan dalam mengolah makanan dan minuman kesehatan dari sayuran secara cermat dan teliti Yang kelima menyiapkan alat dalam mengolah makanan dan minuman kesehatan dari bahan sayuran secara cermat dan teliti Dan yang keenam, tujuan pembelajaran membuat, mengolah, dan menyajikan makanan dan minuman kesehatan dari sayuran secara kreatif dan inovatif Tahapan pengolahan Agar suatu produk pengolahan berhasil dengan baik, maka perlu memperhatikan tahapan atau proses pembuatan pengolahan pangan Yang meliputi perencanaan pelaksanaan, pembuatan, penyajian, pengemasan, dan evaluasi Hal ini agar menghasilkan karya pengolahan yang sesuai kegunaan, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kehidupan manusia Penyajian dan pengemasan Penyajian dan pengemasan memegang peranan penting dalam produksi pengolahan pangan Karena menyajikan makanan di piring atau wadah yang menekankan nilai estetik pada olahan makanan akan menimbulkan nafsu makan dan memberikan kesan yang mendalam bagi konsumen Pengemasan adalah cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang Untuk diperjual belikan yang telah ditata berdasarkan komposisi warna, tekstur atau bentuk, rasa, aroma, dan alat kemasan sajian makanan Makanan tradisional tertentu disajikan atau dikemas dengan menggunakan bahan kemasan Yang terbuat dari tanah liat, buluh bambu, maupun daun-daunan Misalkan kudek dikemas dengan kendil yang terbuat dari tanah liat Minuman legen menggunakan legen sebagai kemasan Ketupat dikemas daun kelapa Kue-kue tradisional dikemas dengan daun pisang maupun daun jagung Nasi bungkus dikemas dengan daun pisang dan lain-lain Wadah kemasan untuk makanan yang biasa digunakan masyarakat terbuat dari kertas, plastik, ataupun stereofoom Kreatifitas dan inovasi dalam menciptakan wadah kemasan sangat dibutuhkan Dengan tujuan untuk suatu usaha kuliner yang semakin berkembang saat ini Di bawah ini contoh kemasan dengan bahan modifikasi antara kertas dan plastik secara bertingkat seperti rantang Dalam pengemasan dan penyajian akhir suatu barang harus memenuhi fungsi sebagai berikut 1. Mempertahankan produk agar tetap bersih dan memberikan pelindungan terhadap kotoran dan pencemaran lainnya 2. Memberikan pelindungan terhadap air, oksigen, sinar, dan kerosakan fisik 3. Berfungsi secara benar, efisien, dan ekonomis dalam proses pengepakan Yaitu selama pemasukan produk pangan ke dalam kemasan 4. Mudah dibentuk menurut rancangan, dibuka, dan ditutup kembali Serta mudah dalam penanganan dan pengangkutan 5. Fungsi memberikan pengenalan, keterangan, dan daya tarik penjualan Bisnis kuliner, makanan, dan minuman Bertebaran di berbagai tempat Karena merupakan bidis ini memberikan prospek menguntungkan Agar calon pelanggan tertarik untuk membeli Olahan pangan yang dijual perlu kiranya memperhatikan tips berikut ini 1. Usahakan tata cara penyajian dan wadah kemasan produk pangan olahan Menarik, seunik mungkin, dan sesuai dengan keinginan konsumen 2. Buatlah produk pangan yang tidak merusak Nutrisi bahan dan kesegaran bahan makanan Tips yang ketiga Gunakan strategi dan cara penjualan yang tepat Pembuatan makanan dan minuman kesehatan dari bahan pangan sayuran 1. Buatlah sebuah makanan dan minuman dari bahan sayuran hasil kreasimu Atau produk pengolahan pangan khas daerahmu 2. Tuliskan semua tahapan pembuatan makanan dan minuman dari bahan sayuran kreasimu Secara lengkap dan menarik Misalnya, bahan dan alat yang digunakan Proses pembuatannya, kemasan, ataupun penyajiannya 3. Perhatikan tahapan pembuatan produk dalam pekerja Keselamatan kerja, kebersihan, dan bekerjasamalah Karena ini praktek mandiri Maka kalian bisa konsultasikan kerjasama dengan orang tuamu 4. Pada akhirnya produk tersebut dirasakan oleh anggota keluarga mu Di rumah kalian masing-masing Karena ini praktek mandiri di rumah anak-anak Catatlah hasil penilaian anggota keluarga terhadap olahan pangan Dan hasil buatan dan kreasimu sebagai bahan untuk refleksi dan evaluasi diri Setelah itu Kalian buat laporan Tugas lembar kerja Nama siswa, kelas nomor absen, nama makanan Pembuatan makanan dan minuman kesehatan Apa kamu isikan dari bahan pangan sayuran Kemudian perencanaan Kamu tuliskan pelaksanaan Diberi foto minimal 3 foto tahapan Mulai persiapan, pengolahan, dan penyajian Minimal 3 foto anak-anak 4. Evaluasi Analisis evaluasi produk dari Anak-anak dengan konsultasi dengan orang tua Selanjutnya Sebagai gambaran Untuk inspirasi kalian praktek membuat makanan dari bahan pangan sayuran Yaitu Pelenceng kangkung Tumis kangkung Kroket kangkung Kemudian Urap sayuran Peyek bayam Dan sayur bayam Kemudian Tumis brokoli Subbrokoli Nugget brokoli Bakwan brokoli Wortel crispy Kue kering wortel Ora arek wortel Selanjutnya Contoh minuman kesehatan dari bahan pangan sayuran Es timun serut Jus wortel tomat Kemudian Jus bayam wortel Jus mentimun mix bengkuang Kemudian Wortel Ditambahkan Pir dan jeruk Kemudian Bayam Strawberry Kangkung Jadikan satu Dimixer Jus sayur brokoli Campur buah Jadi kalian bisa memilih minuman kesehatan ini Cukup hanya satu jenis sayuran Atau kedua jenis bahan sayuran Dicampur jadi satu Atau dari beberapa bahan sayuran ditambahkan dari bahan buah segar Demikian saya sampaikan Silahkan dikerjakan praktek secara mandiri Dengan konsultasi dengan orang tua Mudah-mudahan ini sebagai inspirasi untuk berkreasi kalian di rumah Dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita Kurang lebihnya mohon dimaafkan Cukup sekian Sampai bertemu di pertemuan bab keempat bab terakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh